Sejumlah pepuluh tangkis unggulan lolos di hari perdana pada Turnamen Pembangunan Jaya Raya Asia Junior Championship 2018, Rabu 18 Juli 2018. Salah satunya adalah ganda campuran unggulan satu Indonesia, Rehan Naufalkus Harjanto, Siti Fadia Silva Ramadanti. Ganda junior terbaik di kontingen Garuda itu sanggup melahap laga pertama melawan wakil Jepang, Yuta Takei Rumi Yoshida, 21-16-21-13. Kemenangan juga diraih unggulan ke-10 asal Indonesia, Karono, di Partai Tunggal Putra. Karono yang merupakan atlet binaan PB Jaya Raya selaku tuan rumah penyelenggara, tentu tak ingin malu di kandang sendiri. Menghadapi wakil India Aman Farouk Sanjay, Karono sukses melaju ke babak selanjutnya setelah menang rubber game 21-16, 16-21, dan 21-17. Di partai lain, ganda campuran Indonesia terbaik lainnya, pasangan Givari Anandafa Prihardika, Lisa Ayuku Sumawati, gagal melaju di partai kedua. Givari Lisa, tunduk dari ganda Korea Taiyang Shin, Jung Hyun Lee, 21-11, 12-21, 17-21. Sebelumnya, duet Givari Lisa berhasil menang di partai pertama melawan ganda Hong Kong, Jason Gunawan, Sang Hyu Yan, 21-12, 21-18. Kejuaraan Asia Junior 2018 nomor perorangan masih terus berlangsung hingga 22 Juli 2018 mendatang. proyect sanırımnya, harap menang espirtaan dan sebuah jangan lupa nya ก Clearly cara